Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Semar menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton 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 membangun narasinya sendiri juga di Semarang, di Semarang tadi fokus mengeksplor kehidupan dua kampung untuk kemudian mengingatkan bahwa kampung ini jika bakal kotas jadi jangan sampai kampung tidak menghilang entah terpusur, entah terbeli nah ini contoh juga di Jatisura kita bikin kencanaan masa depan bikinnya festival nah menariknya dari proses ini bareng warga ada 108 keta dihasilkan oleh warga gambar tentang bagaimana desa Jatisura sepuluh tahun ke depan dan menariknya proses ini dipasilitasi bahwa berda mungkin terlibat, berlibatkan diri sih secara aktif, tapi mungkin terlihatnya jadi perencanaan Desa Jatisura nah saya bikin ini contoh-contoh yang kalau dibilang suksesnya istilah best best practice tapi memang mungkin bagaimana proses mempertemukan solusi dari atas ini juga solusi dari masyarakat kita kemudian satu rektor nah ini juga pengalaman teman-teman masyarakat di sini kota ada pengalaman di Surabaya, Makassar yang berhasil tadi memproduksi pengetahuan secara bersama pengorganisasi mereka lalu melakukan advokasi lalu juga berkolaborasi saya ingin menyebutkan kata-kata peminat kota saya agak-agak khususnya kata stakeholders pemangku seperti ini saya ingin juga kata-kata peminat kota mereka memang tertarik dengan kota cinta dan kata-kata cinta dan kata-kata nah ini itu dibentukin kece juga jadi menggunakan kota-kota contoh-contohnya itu ada di Surabaya contoh seren kali yang mereka berhasil melakukan advokasi dari 2002 sampai 2007 yang mengijit atau membolehkan warga tinggal di pilih kari Surabaya dengan tawaran pilih dari mereka jadi warga membangun rumahnya yang mengundur 3 sampai 5 meter menghadapkan rumahnya ke sungai mengelola sampahnya sendiri jadi mereka menjadi bagian dari solusi jadi menawarkan itu ke pemerintah dan mereka jadi perda lalu di Makassar yang juga melakukan advokasi dari tahun 2005 ada 54 kesulian kata berhasil membeli lahan, negosiasi dari lahan si pemilik nanti untuk mereka bikin konsep namanya line sharing jadi teman-teman tahu ya, berbagi lahan jadi mengorganisasi lalu mendesain secara menarik ini juga kemarin sudah diresinkan oleh Bapak Dhani Pemantau warga Pemantau saat ini berdepanan dengan Hari Habitat nah, sekarang Jogja yang menarik kalau saya kalau tadi bilang manusia cerdas sama patah cerdas proses cerdas saya lihat tadi contohnya Pani kan sudah warganya cerdas, prosesnya juga cerdas berakibat pada sesuatu ya nah sekarang saya mau menyorok sebetulnya beberapa bulan terakhir ini saya sebenarnya aktif juga melihat-lihat di sosial media, sosial media, facebook sama juga youtube ya jika sudah didedarkan tentang persoalan Jogja Asad berkurangnya air sumur di kampung-kampung yang terletak di belakang masyarakat di Bapak Dhani Pemantau nah menurut saya ini dibentuk suatu konteks yang namanya warganya berdaya artinya warganya cerdas mereka melakukan riset melihat bagaimana pertumbuhan hotel-kampung dan kamar-kamar di kota kerja sejak 2010-2013 lalu mereka berkolaborasi dengan akademisi juga mengembangkan bagaimana dampak hotel terhadap kampung terutama untuk akses terhadap air bersih ya karena hotel kan menggunakan sumur air dalam yang pasti berdampak terhadap bagaimana warga sekitar mengakses air lalu juga mereka mengproduksi pengetahuan dalam bentuk film, ini merupakan cara yang menarik karena film itu media visual yang lebih mudah dipahami lalu mereka melakukan diskus-diskus kemungkinan ini juga salah satu cara yang menarik tadi bilang di Eropa itu pemerintah korpsen bagaimana menjelaskan warga ini kalau menurut saya salah satu cara bagaimana mengajak warga lain menjadi paham dan berdaya lalu juga mengadakan diskusi publik layar rancor gitu nah, kalau menurut saya di Jogja ini warganya cerdas yang kontaksinya warga berdaya tapi kemudian saya pertanyaannya adalah apakah prosesnya cerdas? apakah pengetahuan yang sudah diperlukan tadi yang disampaikan, diniversiasikan kepada pemerintah kota kemudian dikasih pengenangan baik lalu apakah pengetahuan yang sudah dilihat oleh warga itu juga dimantahkan oleh pemerintah kota dalam mengelola pemerintah kota saya pikir, misalnya apakah saya tidak tahu pemerintah itu saya pikir pahlawan 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 apakah sudah di evaluasi tentang menjabutnya hotel-hotel dan apakah memang lebih banyak di Jogja saya pikir, saya bukanlah planning tapi ketika waktu kita pernah mendesain skala kecil laguan bagi aja teman-teman dari BGF yang kita ada itu langsung memproyeksi pengebun pendatang yang mengunil kamar-kamar berapa konsumsi air berapa sampah yang dihasilkan itu kan proyeksi-proyeksi yang agar sudah diperkirakan dan dikelola dengan baik nah, ini cerita terakhir saya warga itu adalah pusat perubahan menuju percayaan kota yang eksklusif jadi tetap kuncinya di warna nah, ini juga tertinggal kita saat ini teman-teman sebagai masalah yang nanti jadi planner terang-teman menjadi atau terjadi misalnya sebagai dosen pemerintahan dosen atau pemerintahan atau ketika bersama kami itu adalah itu itu perangkara yang kalau misalnya justru bisa memaksimakan perangkara sebagai perangkara yang menggunakan solusi fitro dan makro kenapa ini sebut ini? saya pikir warga itu capdashnya kemudian solusi-solusi tadi kemandirian-kemandirian yang mereka sudah berselagi itu kemudian diperkenalkan dengan tadi di jalan makro yang kadang-kadang mengumpah atau tidak membaca itu lalu juga meningkatkan kualitas pendekan-kualitas ini tadi Pak Bobi sampaikan kita penaklokasi tentang APR yang di jalan-kualitas PR-nya cuma satu apa sih sebetulnya partisipatif itu? kalau dicari partisipatif yang maksimal itu seperti apa? caranya kayak gimana? nah Uncas ini masih dari sumber hasil karena kita pernah ditatang ya juga Uncas tunjukkan bagaimana partisipatif yang kita bisa mengisi partisipan salah satu caranya kalau menurut saya melakukan penjadaran naam pengetahuan membuat pengetahuan lebih populer yang terjemahkan teman-teman mungkin ngerti tapi warga mungkin teriode untuk dari kacamata mereka nah bagaimana mempertimbangkan dua bahasa yang beda tadi ini contohnya saya ambil terakhir ini dari atas saya yang cita-citanya adalah bagaimana ide ini besar atau bisa dituliskan dalam buku dengan cara yang simple dan lain-lain ini contoh salah satu yang di atas itu adalah produk yang center sebuah ubat pedagogi saya cakap teman-teman perlu juga menyatukan pesannya mereka mereka membantu pemerintah kota untuk menyederhanakan pengetahuan pengetahuan tentang kota supaya diakses oleh PKL-nya oleh warga-warga di Moyo terakhir ini ada kuat dari Aku Malik Simon saya sebut dari saya yang paling terakhir yang menyatakan sekuat apapun seketak apapun kebijakan pun diatur terat-atat pun ditekan kalau di sini bisa membaca warga warga juga akan terus berjalankan tidak ada sebetulnya yang bisa mengatur kota perintinya kota itu suatu makhluk hidup yang walaupun saya bisa diberikan bisa dibilang lunak ya tergantung bagaimana kita melayang jadi saya pikir warga itu bagian penting saya lupa pas Kak Bowie beritahu ada teori yang menyatakan warga kota itu itu infrastruktur kota tapi kalau tadi bilang kota smart adalah kota yang cerdas-cerdas kota yang mau cerdas karena warga adalah infrastruktur kota pertama klub tangan untuk jelas sekali ya posisinya ya kota yang cerdas adalah warga yang cerdas dan proses yang cerdas dan salah satu aspeknya dua pertanya itu intermediary agency dan juga diusaha mengembangkan, karena ada gap antara warga yang cerdas dengan government yang tersebut sudah cerdas. Tapi lain antara dua cerdasan itu tidak ada, maka untuk intermediary expansion. Yang kedua adalah media untuk mengesimperkan teknologi. Ini tadi saya jadari dari Pak Adrian, yaitu contoh menarik dari Rojak yang dengan sangat cerdas itu mengakumpulasi eksenya di dalam selembar kain. Ini misalkan masa sejak kemarin tidak ada kaos, tidak ada jualan apa-apa. Sebetulnya materi semaksin itu coba tanyain, kalau bisa jika di dalam selembar kain, lalu bisa tersial, kalau mau naik sepeda motor itu bisa tapak ninja, bisa duduk, kalau nangis macam-macam. Model reproduksi knowledge yang luar biasa. Warga Jogja, kota Jogja sudah ada batik. Batik, kota kota Jogja. Banyak indah kalau ada warga atau pol merukis batik tentang kota Jogja. Karena menurut saya agreementnya Jogja diproduksi dengan batik. Banyak indah saat menjadi super diri yang sekaligus reproduksi pembelian setelah ini. Jogja. Nah, kita berhubungan ke depan. Mas Jogja. Saya suka ini. Balik, kalau namanya creating better organic environment. Ini motor yang ITB, tapi saya juga sudah. Ukuran saya kota yang lain, betul saya bisa berjalan. Tapi di rumah, kota ini. Tapi pulang di sekalian belajar di Jogja. Terima kasih. 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 Kita juga udah, jadi mahasiswa yang tahu di depan kami, ada dua, ada Anggi, satu lagi itu Ria, jadi angetan 2010 atau karya-karya Jadi ya kalau nanti ada lagi yang OKP ini, bulan Juni, kita punya Anggi, jadi Anggi yang bisa menunjukkan Oh ya, enggak tahu, semuanya bisa, Pak Oke, setelah selesai mungkin saya minta banyak sedikit, tapi ini lembaga IDP, jadi kemarin juga IDP sudah berusia 30 tahun Kita memang sudah cukup lama, pertama kali itu malah gerakan itu bukan gari-gari, tapi lebih dari sepeda Jadi sepeda itu adalah teman-teman yang kita promosikan Nah, ini saya mau background dulu lah, bahwa kalau kita lihat masa depan kota-kota Indonesia ini Tadi yang Mbak Yadid bilang, sudah bukan ini masa depan kita, karena kita enggak mau ini jadi model buruk yang akan diterapkan di banyak-banyak kota di Indonesia Sama juga kayak gitu, kita dapatkan ke depan lagi lah, sebetulnya Nah, ini sebenarnya kita inginkan bahwa kota ini semua car free, jadi enggak ada lagi yang naik kendaraan pribadi Jadi kalaupun ada, masih ke dalam teman, kalau itu fokus hanya untuk kota-kota umum, atau kalau bisa kata, kota-kota umumnya berarti ya Jadi desain kota itu dengan adanya, apa namanya, car centric Jadi kita punya orientasi terhadap mobil Jadi semua kota-kota yang desain, di abadnya di tahun 1950 sampai tahun 1990-an Itu pasti menyediakan fasilitas yang ramah untuk pengendara dan di abadnya Contohnya Indonesia lah, di Jogja kalau kita lihat, kita bisa melihat bagaimana Jogja kota-kota yang lama Artinya ke daerah-daerah, apa, sekitar Rumah Nyogoro atau segala macam Itu berbeda sekali dengan kota-kota, dengan daerah di Jogja Yang didesain, apa namanya, agak luar Yang tahun 1990-an menurut di desain Jadi, terlihat sekali kota-kota itu makin besar Contohnya, di Jakarta itu kan, bagaimana kota-kota yang didesain di luar Jakarta Ini kayak edukasi, juga di kankeran, itu semua Akhirnya malah orientasinya bagaimana untuk menyiapkan fasilitas untuk menerima bagi Ini sebenarnya sudah banyak disadari oleh, bukan hanya city planner Tapi juga wali kota dan juga gubernur-gubernur dari kota-kota di seluruh dunia Bahwa ini adalah fase yang salah, yang kita perlu bagi Ini juga sama, bagaimana, apa namanya, industri mobil itu sangat bisa mengambil alih Ini, apa ya, kebijakan dari perencana kita Mobilnya apa? Ya, itu, Pak, maksudnya Ini, kita gak pernah gitu loh Untuk kota itu, ada SPG-SPG Yang luar, ini kotanya harus seperti ini, harus seperti itu Tapi, untuk mobil itu banyak sekali Karena itulah yang bisa meransang orang untuk membeli mobil Dan juga, tadi, membuat kotanya itu nyaman untuk mobil Tapi, kalau gitu, gelang-ganti Ini juga refleksinya seperti ini, bahwa Apa namanya penggunaan atau pembelian kendaraan pribadi itu juga cukup meningkat tajam Juga, terus ini berpengaruh kepada kepemilikan kendaraan bermotor Ewa penggunaan kendaraan umum Jadi, bagaimana tahun 2002 dan 2010 di Jakarta itu Pengguna kendaraan umum itu berkurang secara signifikan Dan kendaraan pribadi dalam motor itu sangat tinggi Jumlah kendaraan pribadi tadi cuma 21% menjadi 48% di Jakarta Jadi, ini sebenarnya harus terhindari bagaimana yang umum ini sebenarnya bisa lebih besar Tapi, yang hijau ini yang sangat besar Jadi, bagaimana orang itu yang memotorize itu Eh, sorry, yang satu yang satu itu lebih besar Dia menjadi mendominasi pergerakan di kota Jadi, walking sama cycling itu harus menjadi modal utama di sebuah kota Bukan lagi kendaraan mobil Bukan lagi mobil, bukan lagi motor Jadi, yang punya motor ya siap selnya untuk jual mobil Jual motornya, jadi sepeda jual saja Atau yang sudah jual saja Nah, ini mungkin saya akan skip dulu saja Tapi, ini sebenarnya ada perubahan paradigma Yang banyak city planer itu sadari bahwa ini sebenarnya nala Bahwa ketika kita mendesain motor kita itu untuk mobil Ini didatang penyelesaikan masalah mobilitas Jadi, ini yang akan terjadi Bagaimana negara berkembang itu akhirnya difokus Apa namanya memfasilitasi tadi Parkir itu difasilitasi dengan sangat bagus Bahkan, dibutin multi-story car park Atau juga di parking atau segala macam Motor juga sama, tentara parkir-parkir juga sangat banyak Nah, sementara kalau kayak di London Dan juga di Stockholm itu Mereka udah mobil itu gak ada lagi kekemudahan Jadi, semua harus dibatasi pemudaannya dengan Kalau pricing, seperti kayak di Singapura kemarin Dan juga di sana Jadi, kelihatan sekali bahwa Penggunaan mobil ini Harus dibatasi semaksimal mungkin Ini gak boleh lagi adalah Lahan-lahan parkir, tengah portal Terus juga, kalaupun ada Itu, kalau dia gak mahal sekali Atau hanya boleh stay kentas sekali Karena, tidak ada lagi ruangan untuk mobil yang ada di sana Ini ada lagi di Jakarta Bagaimana ketika Fasilitas sepeda yang dibangun oleh KM DKI Akhirnya, diinvasi sama mobil Jadi, baru dibuka sehari Langsung semuanya nge-mobil semua Nah, itulah Gimana, fasilitas saja tidak juga Mengubah pandangan orang Atau biaya diri orang Jadi, gak usah juga ada enforcement Dan juga good design Karena ini banyak juga Desainnya kurang tepat Dan kurang memiliki kualitas Sehadap tenangannya sepedanya Ini yang sebenarnya Harus sudah bisa diperlukan Nah, ini sebenarnya ada dua statement Gimana, apa Gimana yang diantaranya yang diantar Apakah Road Capacity Mestri Inggris Orpomodate Rackets Vehicle Road Jadi, kita harus meningkatkan kapasitas jalan Untuk bisa mengokondasi Apa namanya, ketumbuhan kendaraan Karena banyak orang bilang bahwa Makin banyak kendaraan Makin banyak juga Jalan harus dibangun Apakah kita juga harus Bisa mengatasi kemacetan Dengan pembangun jalan Nah, sebenarnya semua salah Jadi, yang paling benar itu adalah Kalau untuk mobilitas Sebenarnya solusinya adalah Maestransit Tapi itu untuk kota-kota yang masih Apa namanya Yang besar lah Kota-kota besar Sementara untuk kota-kota yang kecil Ini yang masih bisa kita Ini sudah solusi untuk kota-kota besar Bagaimana kita bisa mengembalang itu Tapi, ini juga tidak akan sukses Kalau tidak ada fokus ke pejalan kakinya Jadi, saya akan skip aja Tapi, ini sebenarnya Bagaimana anak-anak kecil itu Lebih nyaman untuk Bisa bermain di jalanan Tapi tanpa ada motor atau mobil Sebagai contoh Ada di Apa namanya Di Seoul Itu Mereka itu Menghancurkan Pol Sebenarnya jalan layang Hanya untuk Ini ada jalan layang Yang sudah 30 tahun Mereka hancurkan Sehingga mereka bikin ulang lagi Tapi, mereka ganti Dengan jalan yang lebih enak Jadi, lebih ada sumai-sumainya Terus, juga untuk orang berjalan Agar macam Ini saya akan menulis Sikit-sikit belajar Nah Sekarang Saya memulai ke sini Karena ini konteksnya Ada ke Para Planner Jadi, IGPEDO Kita memberi Laluan Untuk rancang kota Jadi ini adalah 8 step dalam kita merancang bagaimana sebuah kota atau juga sebuah development juga bisa applicable ke development, ke sebuah property development. Pertama itu sebenarnya bagaimana konsepnya perencanaan dari berjalan kaki. Jadi fokuslah untuk kita melihat bagaimana orang bisa berjalan di kota kita. Yang kedua, kita adalah dengan cycle, dengan sepeda, dan yang ketiga adalah connect. Jadi meskipun kita punya kota, tapi kota kita kan pasti punya banyak sekali 4 aktivitas. Kita nggak mungkin kota ada satu di sini, ada satu di sana. Tapi kalau pun itu terjadi, itu harus kita connect dengan pejalan kaki atau juga dengan kendaraan segera. Lalu berikutnya itu fokus ke transit, terus juga mix use. Jadi sebenarnya kita juga jangan lagi mengambil pandangan bahwa kota ini harus sentra ini, sentra ini. Sehingga semuanya harus menegur lebih satu. Jadi harus ada mix use dari kelopan sana, terus juga ada city. Jadi sudah bukan jalan lagi, kita melihat kota itu makin besar lagi. Jadi kayak Jakarta ini kan kita punya Jakarta. Yang dulu pertama kali, punya Jabodetapek. Terus ketika mulai-mulai dikutangkan Jabodetapek kunjur. Jadi sampai ke puncak, sampai ke Cianjur. Ini sebenarnya bukan Jabodetapek boom nanti terakhir. Bandungnya. Kalau nanti ada Jabodetapega. Ini sebenarnya bukan kota yang bagus. Sebenarnya yang kita inginkan. Kota itu makin... Kota itu makin kompleks. Sebenarnya itu yang harus kita, apa namanya, harus kita perhatikan sekali di sana. Lalu terakhir adalah shifting. Jadi bagaimana ketika kita pengisian kota ataupun development, itu meng-encourage orang untuk shifting dari bedara pribadi ke bedara minimum. Terus kemudian kita ngobrol sama kita. Untuk bikin, apa namanya, Malioboro pedestrianisasi. Itu gampang. Kita bikinnya jalannya semua rata. Antara pedestrian, mobil, motor, segala macam. Menyampur semua. Tapi dengan environment yang nyaman untuk pedestrian. Jadi, servicenya segala macam itu nyaman buat pedestrian. Terus juga, nggak ada visi tobea diri. Sekarang masih ada yang kayak, apa namanya, pohon-pohon, gula pohon sih, yang namanya. Pot-pot yang jelas itu. Kita ngajir-ngi diri semua. Terus semua, satu servicenya, satu survei semua. Aspalnya kita ganti semua. Ketika di situ, orang akan mulai mikir untuk melewati mabung-mabung lagi. Lalu macetnya nanti luar sana. Terus mulai gantaman. Tapi untuk orang-orang yang berangkaki, kalau kita pakai anak untuk di neberang, bisa main di neberang aja, anak dipikir, saya nggak terlalu ada batasan untuk di sana. Jadi, dengan kita main storage development itu hanya fokus untuk pedestrian dan juga untuk sepeda, kita akan mulai mendidih storage barang, membuat orang itu males untuk meninggalkan barang-barangnya. Nah, mungkin saya penyaksud aja, tapi ini objek-objeknya, nanti bisa download dari website Rp7 lah. Apa-apa aja dari sekian-sekian secara. Ini pengolongin. Nah, ini fakta yang sangat terakhirkan, bahwa maju atau tidak ada satu kota itu yang ditentukan dari kualitas fasilitas di jalan kaki. Bukan di jalan layang atau juga bukan di jalan lalu. Ini contoh, ini contohnya di Nairobi, di mana tidak ada tempat yang bagus untuk orang jalan. Nah, ini di Yogyakarta. Ini juga sama sekali tidak ada tempat untuk orang jalan, tapi ibu-ibu itu harus ada barang dengan mobil dan juga motor di sana. Jadi anaknya jalan di luar luar, tapi ibunya jarang di sana. Nah, sama apalagi sebenarnya, yang paling bagus dan paling efektif untuk bisa kita membuat jogja atau juga mata-mata lain di Indonesia itu free, bukanlah gitu ya. Lebih gitu di orientasi ke penjalan kaki. Itu sebenarnya simple. Ini kan kita lihat ada driveway, ada jalan masuk ke mobil, itu property. Kalau kita bikin sebuah policy gimana, tidak ada lagi driveway, tiap katakanlah 100 meter. Jadi kamu boleh bikin driveway di rumah kamu, jalan masuk itu, selama 100 meter tidak ada lagi driveway. Jadi, akses-akses ke ruko atau ke mall atau segala macam itu harus dibatasi. Jadi, orang itu akan apa? Dia akan mulai memikirkan bagaimana pelotuar itu akan lebih nyaman ke mobil. Jadi, apa untuk orang? Mobil pun juga tidak ada lagi, nanti di sini harus parkir di atas atau segala macam. Dan, terus juga tadi, untuk orang mau masuk ke property itu, mereka harus muter-muter atau kemana, sehingga tidak nyaman. Jadi, memang, inginnya harus kesana. Karena, tadi kan Pak Rubi juga sudah bilang, kampung kebunan pertama itu sudah membuat portal ini, yang bagus 7 jam. Tahun 15-15, 17-15, nah, 17-15, jelas tidak ada, apa namanya, tidak ada mobil, tidak ada motor. Pontar ini sudah sudah tidak menyusunan dulu. Nah, kenapa kita sekarang merusaknya dengan mobil dan motor? Jadi, kita harus bisa mengembalikan itu lagi, bagaimana, semangat atau spiritnya seutama, namanya, HB1 itu, mendesain juta terutama kami. Jadi, harus, nanti kita berada masuk ke dunia industri itu, bagaimana kita berpengalaman orientasi, kendaraan itu sudah tidak dibagi ruang di kota. Jadi, bisa tidak itu, hanya fokus untuk kemanusiaan lainnya. Contoh Belanda, ini saya misalnya, karena, banyak orang-orang hidup, seperti Belanda di Oxford Street, malah shopping street yang paling, apa ya, yang paling terkenal lah, di Eropa. Ini juga sama seperti ini. Jadi, bagaimana, apa namanya, sidewalk itu, semua yang harus di huruf, sementara jalan itu sama sekali, udah gak ada lagi, yang harus dibuat atau dilebarin, atau juga ditambah. Ini juga, bagaimana, rasio, jalan, dan juga terlalu awal. Ternyata disini, bahwa, ini jalan disini dibikin, ada juga untuk, kalian untuk delivery vehicle, bukan untuk mobil, yang lewat malang. Tapi, biasanya dilihatkan bahwa, orientasi, planning disana itu, fokus lainnya, tempat listriannya. Jadi, di Bogota, di Kolombia, ini, mereka menutup city center-nya, hanya untuk kejalan kaki, ke sepeda, dan juga, BRD-nya, busway-nya. Jadi, mobil, motor, motor, semua di band dari situ. Nah, ini apa namanya? Ini meningkatkan property value, sampai di sana lipat, dari sebelumnya. Kenapa? Karena sebelum ini, dibuka seperti ini, orang tidak ada yang lewat sini, karena isinya, drug dealer semua. Ketika dibuka, banyak anak-anak, ibu, anak-anak kecil, tempat polis, sebagainya, akhirnya drug dealernya, pintar. Jadi, bagaimana, memuka pota itu, sangat penting untuk, atau, improve, diperginati, di sebuah kota tersebut. Ini juga, kawasan, Indonesia pun, di Bangun, Cina. Ini kawasan, apa ya, kawasan, awalnya itu, kawasan rumah susun, sama mereka itu, ditutup semua, satu komplek, boleh lagi ada motor, atau mobil, maksudnya. Jadi, sebelumnya itu, mobil atau motor itu, boleh parkir, buat anak-anak sana. Soalnya itu, hanya boleh untuk, apa namanya, untuk jalan kaki. Karena, lantai pertama mereka, itu, yang tadinya hanya, buat orang-orang parkir, itu langsung banyak orang lewat, jalan kaki. Artinya, yang di lantai pertama itu, langsung terakhir ganti, bina shop semua. Jadi, toko semua. Karena, orang yang beli jalan, ada house lift, sendiri, di no hall, di situ, orang pasangan, tapi terakhir, ada toko, apa namanya, apa namanya, apa namanya, apa namanya, apa namanya, tempat shooting car, apa namanya, soal mereka, beberapa link, mereka ambil, mereka tutup, diganti jadi public space seperti ini. Jadi, mereka sadar, ini bukan dari, walaupun tanya, ini inisiatif dari businessmen. Jadi, business society di Times Square itu, mereka urunan, saya tutuplah jalan di sini. Karena, semakin banyak orang berjalan di Times Square, otomatis, semakin banyak visitor, dan buat misalnya, semakin bagus. Jadi, mereka ini inisiatif dari businessmen. Mereka, business society, misalnya. Ini saya, mungkin saya skip skip aja, tapi ini, contohnya, untuk Jakarta, atau Indonesia, dari small-stack, small-stack seperti ini, bisa kita bikin. bagaimana, lumayan, terakhir lah. Terus, ini juga, sepeda pun juga sama. Ini contoh juga, sepeda pun juga, jadulnya tidak harus di pinggir, tapi juga bisa di pinggir, di pinggir yang tengah-tengah. Contohnya, ada di hubungan, 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 ada di hubungan. Lalu, bag sharing, nah, ini juga, card trading itu, salah satu, tool yang efektif, untuk juga, meningkatkan, kesadaran, merah untuk, apa namanya, dengan ruangan kita, di hubungan. Jadi, kalau kita bisa di Jakarta, untuk jadulkan free, untuk semua sepanjang hari, untuk sepanjang hari, tapi harus tidak merasa, untuk tidak berlain mobil, ini akan mudah plus, untuk, apapun tersebut. Nah, ini terakhir, poin saya adalah, pedang, pedoman pencandaan, untuk transport planer, atau juga untuk city planer. pertama kali adalah, awalin dengan kejalanan kita, apapun, development kita, apapun, pemerintah kita, awalin dengan bagaimana, kalau kita berpikir, sebagian berjalan. Lalu juga, kapasitas jalan lagi, itu tidak penting lagi, kita berpikir, berapa mobil yang bisa rawat, berapa manusia bisa rawat, berapa manusia bisa rawat sejalan terus. Terus, yang terakhir, yang langsung memakai adalah, maksimalkan, maksimalkan waktu kita sentar duduk, atau juga antar bangunan, jadi orang itu, gak usah lagi, muter-muter, katakanlah, dari sini, tapi saya juga bilang, contohnya dia, itu gak ada lagi, muter-muter, tapi ada shortcut, shortcutnya, itu berpikir sekali, dan itu, dan lepasannya untuk Jogja, karena Jogja itu ideal sekali, untuk bisa, berbasiskan, karena patahannya itu, yang terlalu besar, dan juga, size jalan-jalan, enak sekali, berjalan sebenarnya, jalan-jalan raktang, jalan-jalan kecil, nah ini, bagaimana itu, bisa dipermbangkan, terakhir, di Kabupaten, lebih banyak ini, dan kurang ini, jadi, kita lihat mall, lihat mall, lihat jalan, kita harus bisa berhasil. Ini terakhir, karena kuota dari saya, saya berharap, 30 tahun lagi, ini mimpi saya, 30 tahun lagi, kita punya misi, bagaimana, kota-kota, jalan panjang, atau juga, jalan mall, kita hanya fokus, bagaimana, pesepeda, dan juga berjalan karti, untuk menguasai, jalan-jalan di kota-kota, sama saja, terima kasih. Terima kasih. Dan saya nambahin Mas Uga, yang saya selalu dikatakan, di kudang-kudang, mereka cinduan kita, yang sangat jelas, di kudang-kudang, bahwa merencanakan kudang itu, satu, harus dikatakan, 20 persen, 20 persennya, adalah kudang pabrik, atau kudang-kudang, baik wacara ini, luang bersama. Berikutnya, pabrik transport, di kudang mas, yang lupa lagi, ada lagi, komanya, m, m, lalu yang terakhir, evapuizen, jadi, by law, itu sudah clear, semua rencana kota, harus mempertimbangkan, yang termasuk, jadi sesuatu, yang sudah clear, di dalam law-nya. itu sama, nambah yang dua, maksudnya, kalau di, di perbaiki, tapi saya, di antara saya salah, sehingga saya, ustralok itu, mendatangkan sederhana, bahwa, kota-kota di Amerika, 30 persen, ruangnya, itu, digedikasikan, untuk, jalan. Sementara, ruang jalan kota-kota, di Indonesia itu, gak ada lebihnya, dari 15 persen, total, dan, tidak mungkin, setelah itu, melebarkan di Jogja, karena itu, jadi, tidak mungkin, kita mengarahkan, motorized city, seperti di Amerika, itu, yang ketiga, untuk Jogja, Alhamdulillah, untuk Maliboro, yang tadi, mulai tahun ini, akan diupayakan, secara berbaham, membagi, administrasikan, seluruh Maliboro, dimulai dengan, membuat, parking area, di utara, yang tadi, menampung, 2.500, motor, lalu, nanti, pakai sekejah motor, di sepanjang, Maliboro, bersih, dan secara bertahap, akan kita, kembangkan, Maliboro, menjadi, totally, full, perutahannya, 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 dari belakang sumat, gak ada yang mau belakang. Yolan, your time now. Selamat siang semua, Bapak Ayah Guru sekalian, ya. So, first, I would like to thank everyone, ya, for having me talk again, in Jogja. So, it's good to see, the students that I saw last year, I think, their face already, ya. Okay, so, um, I saw, earlier, I saw the, the words of the people, and I would like to acknowledge, that, this is very significant, studies and research, that you've done, ya. This is like, consultants work, ya. So, the leader, ya, the consultants work, already there. So, I think, I can say, pa, that I am in front of, very smart people, like that. So, it's good. Smart student, and smart lecture. Oh, yeah. Okay, professor, Spanish student, same one, smart. Okay. I discuss Indonesia, the word smart city, so, um, I think, majority of the, majority of the details, elaborated, repeated by, and also, the importance of, uh, smart transport system, by, uh, by yoga. So, I will focus, why many countries, why, why many countries, are moving for smart city. I would like to highlight, on, why they choose, um, this tool, or this, uh, solution towards, the new way of governing a city. Okay. So, um, um, interactive, interactive, interactive. So, if I, uh, if I ask, why they move, why they go for smart city. The cities of the world, like, Copenhagen, like, like, go, oh, oh, why they, why they go for smart city. Why? Yeah, smart student, please answer. Uh, 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 what's the main reason, why they go for smart city. So, this is very important for us to understand. So that we can, uh, so that we can, uh, fully, uh, fully, come up with a solution, on how to address these, uh, problems. So, yeah. One of survival strategies. Yes, that's primary reason. Uh, I think it's, uh, the, the drive of the government, of the government, to feel the necessity of the people. Uh, what do you call this? Their willingness to help, at once. So, um, historically, we have a lot of, we have a lot of, uh, problems that's been encountered. I think this, like, the slide that's being shown now, it's about population. So, I think this is the root cause. The root cause of why people, or why cities, move for smart city. So, right now, we can see that Indonesia, uh, uh, in the population, um, of the whole world. And, uh, we are moving, uh, 3.4%, percent of world population, we are 3.48%, but we are growing by 1.3%, uh, or 3.3 million every year, for 8,900 people a day, being added to Indonesia population. So, this one, um, connotes to additional needs, yeah? Uh, additional population, additional needs, and also, additional, what do you call this? Additional requirements, or demands, or expectations from government. Okay, so, if we can move. Not only population, but also urbanization. So, these, uh, other countries of the world, also, the cities that we have now, in Yogyakarta, they realize that, many, many, Indonesians, for survival, as what, Bakhti has mentioned, it's for survival, they go for the cities. So, this time, 52%, I think by 2012, we have already surpassed, rural, urban population, yeah, and Lebike, rural population, which should not be the case. This one, it's the, it's the rural population that's urban, because they cover more, they cover more land area. But then, there's a different case with, on how cities are moving in right now. It's called urbanization. In 2012, we crossed 52% of, uh, population, in the cities. Then, I, the worst, uh, projection, that they force is 20, 25, uh, to 57% projection, the, the city. So, how do we act on it? How does Yogyakarta, how does Bandung, how does, uh, Jakarta, prepare for this, uh, massive organization? Um, and it's not only happening in Indonesia, it's also, as shown here, China started, uh, uh, 20%, 1990, then, 2015, it's already, more than 50% also. Moving for, 2020 will be forecasted, 61% in the main city. Indonesia is not, uh, different. It's, uh, projected here, that by, 2015, 52%, then 2020, around, uh, 63%, yeah? 68% already in the, in the cities. So, with this kind of requirement, you know what? What happens? So, in the rapid population road in Indonesia, not balanced with economic road, okay? So, investment and market penetration, will just lead into something related to social problem, Um, the, population is growing faster, than the way government responds to it. So, if, if that's the case, then what is needed? So, it requires speed, yeah? It requires speed of response. Then, uh, large number, number of populations, migrate from rural to urban, increase the border and place, are already inadequate. So, even before they move to the cities, supplies are already inadequate. So, it's being, the problem is being, uh, what they call it, escalated year by year. So, these are the, realizations that, uh, the cities have, uh, have faced. Also, organization, okay, housing, infraroads, clean water, energy. there were, there were surveys that, um, as of last year, that only 40%, 40% has access to clean, clean water in the cities. Food security, right now, Indonesia, we are at the 79, in the, in terms of food availability, we are behind, Malaysia, Indonesia, and the Philippines. In terms of, uh, availability of sufficient food, to feed all the populations in the city. Feed inequity. And, of course, social problems, that's okay, survival, yeah. So, if you don't have job, what do you do, yeah. So, and also, um, if, okay, if, you need job, you need vehicles, to go to these places, so, you need more comfort, and if the public transit cannot, provide that, you buy your own car, yeah. So, this traffic concern keeps on being added, and added, uh, Yoga has explained, it's not, the solution is not to, from a urban context, planning context, you do not expand the roads, to solve, traffic problems. What you do, is, you decongest the city. So, you do that, by, by developing satellite cities. So, uh, has been very, has been, uh, has been very strong, in terms of, developing satellite cities, yeah. So, maybe one of it, is, uh, the city, 6,000 hectares, yeah. So, this is the same way, Philippines. Philippines, also, like, recognize that, they develop satellite cities, 6,000 hectares, also, in the southern part of Manila. So, this is the, solution of how, um, how we solve this traffic problem. But then, when we catch up, with the, with the population, still people will go for Jakarta, still people will go for Solabaya, still, people will go for Jogja, even if, uh, there are new cities being developed, say, 30 kilometers away from the city. So, uh, it's more of, uh, acting, yeah. Acting. So, our position, so this, this is how the cities respond. The will to act, the will to improve, and the will to innovate is needed. So, we respond to this monthly, so, to this kind of need, to this kind of reality. So, the solution is really, being a smart city. So, smart city is a, livable city, as we mean. Uh, yaman, uh, so, when everyone can have access to necessary information, whatever the government needs, uh, they can address that statistics. Whoever needs the support most, that's where the attention focuses on, uh, uh, maybe, um, voters, yeah. So, not like that, yeah. smart city provides real data, real need, that, uh, the government has to respond to. And, the public can monitor, can see if the government is responding, to the priority needs, of his, uh, of their city. So, where, everyone have assistance, from the public, he lives in. So, it's, integrated with different infrastructure, in the city. Uh, so, the, the, the traffic system, the energy system, the bus system. So, we've seen, uh, smart cities, like Singapore, where it's all one car, uh, to access all these, uh, basic things like transportation, each and them. Then, uh, it's a big system, in which, each aspect is in a close relationship with each other. So, it's all controlled centrally. Information is available. That's, if information is there, as what we mentioned, what you can measure, you can control, yeah? And what you can control, you can manage. So, if, uh, there's no data, and there's no control, then, then you cannot manage. It means, it's wastage of people's taxes, for the projects. Maybe, projects are being, money is being spent to projects that will really not help the majority of the city. So, that's the problem if you don't have this, uh, availability of data, or the participation of the public, the government. Okay, so, it's individually, so, so, I think this is, everybody knows the concept, yeah, so, the use of information and communication technologies. Okay, then, yeah, okay, so, supporting facts. So, what facility does Indonesia, has now, yeah? So, we have, we have already cited that population is growing rapidly, yeah? So, um, world population is 7.1b, as of 2013. Then, 39% of the world population is already using internet, as of 2013. 2010, just three years ago, is only 30%. And, 2005, 20, 10 years ago, is just 60%. So, this is, how rapid internet users are growing. So, this is also, uh, this is also, uh, strength of Yogyakarta, because, those that, uh, Yogyakarta is an education capital, university capital, so, many of the population is young. So, these are the people that are usually connected to internet. So, Generation Y, we call it Generation Y. We call it Generation Y. So, urban planners now, we don't have now on, um, we don't have now on, conventional requirements. The level of expectation of the citizen is faster, right before, due to this, um, availability of cell phones, internet, etc. So, that's why, this Generation Y wants things at once. Before our, maybe our parents, or our, non-parents, okay, we request this to be fixed, or this, uh, this item to be provided to us. Okay, five years is okay, or one year is okay. But now Generation Y, yeah, this Generation, in front of me, once things passed, So, they want to see things at once. They want to realize things at once. Okay, in 2014, Indonesia is 13th for most number of people using internet, which is a strength, yeah, 42.2 million, and growing by 9% every year, or 3.5 million every, every year. 9,840, new Indonesian internet users every day. So, the, what we call this, the connectivity's are catching. The percent of people that are connected is going high. But then, Indonesia is 154th for most number of internet users per country, and 16.72%. So, not like, uh, South Korea, not like, uh, London, not like, uh, working their internet users is, uh, around 90 plus percent, yeah. 90 plus percent of population, America, connected to internet. So, but then, these are, good figures, we're growing by, um, 9% every year, so we are getting there. People are, realizing the need for internet as a necessity, rather than, a, a, Okay, then, as mentioned last time, the young urban population is growing. So, meaning, there's more people connected to the internet, because of these young, young people. Then, these young people, these are the aggressive people, yeah. These are the people that's full of ideas, how to better manage the city. So, it's pressure for the government. It's pressure for the government, because, they can, they, before there's no Google, yeah. So, just imagine, our life, before, in the class, we have to research, you know, library card, yeah. So, now, Google, before the teacher speaks, you already know the lesson, yeah. So, you even know more about the, you even know more about the lesson. So, the same thing with the government. The citizen knows more how to govern the city. Knows more efficient ways of managing the city than the officials that's being elected. So, that's why, officials should respond. Officials should respond. Officials should respond. Okay. These are also plus factors. GDP of Indonesia has been, consistently growing also. So, which is, which means that, we have this, facility to support in a, this smart city. Okay. So, again, you see Indonesia already? Yes, and mass. In fact, it has already started. So, Ibu, Ibu, Gillian has already explained how, how our top cities like, 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 Bandung, Jakarta, Surabaya, Makassan, has started being a smart city. Okay. Then also, we started with the smart city profiling. Yeah. So this smart city profiling is very important. As a government, or as leaders of the country, you don't just go for technologies, you don't just go for solutions, meaning you do this, you do this, okay, we need CCTV, or maybe we need electronic cars in the buses, so this one is, what do you call this, there should be a strategic way of doing things in terms of addressing this city requirement. So, smart city index, we know this, so these are the dimensions of smart city that we all know, mobility, economy, environment, maintenance, and the matrix, matrix, virapa building, the city camo green, virapa pedestrian in your city that's 2 meter wide that can be used for sighting, How many of your houses uses smart metering, so we need survey, survey of real data, then based from the performance of your city, you are characterized as, okay, this city is ready, this city, okay, has started, but not, the approach is not seamless, meaning it's going right, it's not integrated, And also, okay, this city is already full, smart city, so we took index, so it's a tool that helps us, helps us come up with the right process of becoming a smart city. So, and Jenny, so and, Saint-Iazzya has started, uh, into shared, uh, arrived in attendance, uh, advanced information, that, this year onwards, ____, I believe that, uh, the reason, um, is that, um, ended, uh, it was a littleicio from improv, uh, calculated, uh, updated, uh, updated information. And, um, leading to Genesis. That, uh, this year onwards, uh, to level of TTB, COMPASS, Telkom, the survey will be conducted with all cities of Indonesia. And hopefully, if you become part, after you graduate, join government education, hopefully you can be part of this exercise, where you can serve the people with people. One of the success factors is Chicago, where they need, when they set up this smart city, when they dream of better services, they set up two groups, what do you call this, the record center and the technology center. So, one goes for technology, one goes for effort, and the government goes for action. What they did is they really go people by people, not house by house, but by a group of organizations, they explained why we need to be smart, why we need to be connected, why you need to report problems. So, this one is, that's why the growth of Chicago as a smart city is really very significant, it's been copied by other cities. Okay, so, international development has been able to adapt this concept, so government, willingness, citizen participation, internet connection, economic stability commitment, ICD people. Without one of these very important pillars, a city can ever achieve a smart city infrastructure as fast as possible. So, it can initiate projects, like, okay, wifi areas, good to have, but what if nobody knows how to use it, or nobody wants to use that facility, so that's that, that's why citizen participation and contribution willingness must be there. Okay, then, uh, limitation of smart city already began, so I mentioned this, then, I'll go through fast in the next slides, because these are only technologies here. Okay, so, smart city applications, so, is there to, to spend 2.4 million, so this is prioritization of funds. So, the cities only can recognize that we should allow funds for, uh, by the, for this smart city tool. Same thing on how cities have recognized before that, landscape is very important in a city. So, before, okay, landscape, last priority, we first, we first addressed, uh, road, better roads, better, uh, better, 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 better services to people. So, but, lately, they realized, the cities have realized, that one thing that defines a city is landscape, but then, that's the 90s, the 2000s. Now, it's more of, um, prioritization of funds for smart city. So, they really, okay, if we need the budget next year, what's the budget for smart city? So, these top cities in Indonesia are already recognizing it. They put this as first, rather than whatever is the remaining in the budget, they put, okay, let's do this for smart city. So, this becomes priority. Yeah, and, you know, Jakarta, Go, the Taini, where all services can be accessed. Yeah. Interconnectivity, CCTVs, okay, the problems reported, market, demand, then, has this problem been addressed? Okay, if a problem been addressed, merah, yeah. Then, if a problem has been reported, merah. If a problem been addressed, uh, hijau, yeah. So, the citizen can know if, uh, government is very fast on acting on things, or, okay, the toll is there, but no use. So, one thing that, uh, one of the advantages of smart city is, uh, people can see and monitor the government. That's why I think major, uh, major discussion now is, is Indonesia ready for this? Because this means, um, people can sense what the government is doing. Data is open to the public. Um, like, uh, for example, when, uh, I think Chicago, uh, launched their number of crime rates for the past 10 years. It's statistics. So, when they launched this, uh, people, what we call this, uh, people at first become, became thankful of, uh, this data, they always want this data. But then, later it, uh, what we call this, uh, it's been used negatively for the, what we call this, for the, to the government. So, this one is, this is one of the fears of the government, uh, data becomes available. But then, one thing that the government should recognize is that if data is available, citizens tends to participate in solving problems. Because they are aware of the real problems. Right. So, not like now, we just learn it from the speakers, if we have time to read it. But if we don't know, um, we never know how to address things. I think, um, as students, I encourage you to really read these papers. Because you are urban planners, you should, you should know what's the real, uh, what's the real problem. What's the real, uh, concern. Okay. Because this smart city starts from, we need to serve the people. The heart, the love for the people. So, you need root, root, uh, driver of smart city. If the thinking or, uh, any, uh, or the, uh, perspective, you know, we can never achieve a smart city. That, that, uh, what do you call this, the root driver nya must be love for people. Let, give their necessity if they need. Okay, then. Yeah. Yeah. Yeah, but we know Bandung. Actually, Jakarta, Tarpik, Bandung. So, Bandung has been the forefront of this, uh, smart city. Yeah. Okay. Smart city, Bandung, transportation, health, community, environment, finance. Okay. So, right now, there are even applications that, uh, if you have ailment, uh, you immediately know from your cell phone who is nearest doctor in your area. Ah, the doctor. Yeah. If you see anything. So, when your application or smart city may be connected or limitless possibility. Yeah. Yeah. Infra, okay. This is Bandung. And, um, we could explain Surabaya. Okay. Yeah. 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 I think they are, they deserve. Yeah. They deserve this award for survival. Okay. Makassan. Um, I think this is favorite of, uh, Jakarta. Always mentioned in Makassan. Actually, Jakarta should mention Bandung. Okay. Then, uh, cyber control rooms, smart cards. Okay. So, it's happiness. It's been, it's been there. As well as 2003, 2005. So, six cities of Jakarta has started. Okay. So, this is just to focus. What are their, uh, what are their focus? Yeah. In cities. Jakarta, um, water integrated service. That's their driving factor. And, community report based mobile application. So, we know the clue and the track, yeah. The way, etc. Then, Bandung, their focus is command center to control and monitor the city. So, they, they, they have this mission. Also, Technopolis. So, this one is, uh, they want to create a model, a benchmark of a real smart city. Then, Surabaya. E-governance. Transparency. Guri yung na si process. So, this one. Surabaya. I like the, their, their, their explanation better. Yeah. This is transparency. Guri yung na si process. Then, profit management. So, as a summary, uh, a kind of solution, this smart city, in developing city into something more manageable. Easy to manage. Easy to respond. Organized. Effective. Efficient. By taking advantage of modern technology. So, the technology is there. So, use it. A successful smart city will be able to give a faster span to the city in global challenges. I think Indonesia should, uh, not only follow, but to lead. In a way. Yeah. I've seen, I've met a lot of technology providers in Indonesia in our ITs. And their technologies are better than what's being provided outside. So, again, these are, what we call this, these are people that we should look up to. Meaning, people that don't just follow in terms of technology, but surpass those that have started early. Okay. Government can reduce cost, resource, engage more closely. More intimate with the citizen. Then, so how far has it been implemented? Still in the age. That's how we can assess it. So, physical infrastructure to support development and IT to support data management are needed. So, mentality of the citizen government to work together as partners, uh, like Ms. Trina Swamy, as partners, for development. That was, although it's very promising for Indonesia to support cities, uh, it's, I can say that it's very promising for Indonesia to support cities in the real future. Because the awareness is from there. And, uh, I think that's the reason this kind of event is, uh, a proof of how aware people are, uh, students who live in the young generation continue to support cities. Yeah. Teguk tangan to, Pak Dona. ... ... ... ... bahwa smart city mulai dari hati untuk melayani Jadi itu lalu berhubungan dengan governance bahwa tukas kirokrat paling mata adalah tusuk Yang kedua yang menarik tadi, jadi sudah di respon mahasiswa white generation, white man, white component Melayani itu termasuk dan bahkan utamanya adalah yang yang kebutuhannya itu begitu instant, cepat Saya kira menarik, jadi dua hal yang apakah lalu persoalian karena yang terakhir, kita sudah respon kecepatan melayani dan young people yang jadi terutama di Yogyakarta sangat gelman karena 30-40% even maybe more, 50% of the urban president Yogyakarta is young, white generation Pak Edi sudah berponggok Sejujurnya, sejujurnya Ini terakhir tidak terasa waktunya Jangan usah habis, pernah sejujurnya Kita memulangi satu jam terlambat Pak Edi yang 10 menit Lalu kita masih punya diskusi Silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat sejujurnya Tadi banyak disinggung bagaimana dengan Kota Jogja Kemudian kami masuk ke Masjid di undur Yogyakarta yang berbudaya Tersebut dengan topik Tadi sudah disinggung melepak Hobi Bahwa Jogja memang punya sejarah yang panjang Dan kerajaan Atau Tanja menghubungi itu Waktu memilih kota memang sama cekmat Kalau tadi disampaikan 17.55 sehingga Besok bulan Oktober Kita akan masuk lagi 260 tahun Menata kota yang punya sejarah yang paling zaman ini Mungkin menjadi unik Bahkan Uniknya kota Jogja lagi Kalau kami laksanakan Kayak laboratorium Tidak hanya laboratorium Oleh pemerintah kotanya sendiri Yang bagaimana mengatak Bagaimana berespon Bagaimana membangun Tapi bahkan Dari pemerintah pusat pun Bahkan juga pemangkat kota Sebagai kota Jogja Sebagai laboratorium Di dalam perencanaan Kota Sentralnya Memang kerajaan Jogja Berkembang 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 Akhirnya Sekarang sudah menjadi Kawasan perkotaan Jogja Tata Atau Agil operasi perkotaan Jogja Tata Dan dari sisi Perencanaan Sudah cukup bagus Karena ada bagian Arteri yang melingkar Sehingga Bukan di kota Sudah sudah Beberapa prediken kontekstual Untuk kota Jogja Tata Alhamdulillah Ini menunjukkan Non-detract Masih masuk dalam Level City Masuk pula Tahun kemarin Sebagai Most Level City Dari sisi Indeks pembangunan manusia Tertinggi 80,24 Dari sisi Usia harapan hidup Juga Tertinggi 73,5 Jadi Bapak Ibu Yang tinggal di Jogja Memang Menjadi nyaman Dan menjadi Merasa Kehidupannya Tidak Terganggu Dan usianya Meningkat Uniknya Yang usia Lebih tua Adalah yang Putri 74 Tapi yang Lagi-lagi 73 Sehingga rata 73 Sebelum Jogja Kata Juga Dari Prediken kontekstualnya Masuk sebagai Kota yang bersih Dari korupsi Masuk dalam ranking Yang tertinggi Karena ini Menjadi semangat Dari Kepala Daerah Maupun Menopraknya Agar tidak beribat Dalam Permasalahan Korupsi Masuk angka 6,43 Kemudian Juga Mata Sudakarta Adalah kota Inggris Yang Karena Indonesia Sehingga Bagaimana Kami juga Bisa Mewadai Baik Baik Kaum Lanjut Usia Miskin Penyandang Disabilitas Baik 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 Sekarang kami mau masuk ke Human City Kota Yogyakarta berbudaya, kalau dari sisi informasi kami menerjemahkan bagaimana mendapatkan informasi yang secara cepat dan tepat. Tadi disampaikan Pak Profi bagaimana responsifnya. Karena kami ada sistem yang dibangun, yaitu informasi Bapak Ibu yang dihadir cukup SMS itu sampai ke ruang Pak Wali dan itu akan terbahas seminggu sekali setiap Senin pagi. Baik itu masalah tarikan, masalah korupsi, atau mungkin masalah yang infrastruktur yang ada terbuat. Yang lainnya adalah dari sisi sumber daya bagaimana agar efisien dan efektif sehingga konsep kota. Cerdas ini adalah integrasi informasi yang secara langsung dengan masyarakat perkotaan. Nah, Smart City dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup orang yang tinggal di kota. Maka, menurut kajiannya, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dihadir semua, yang pertama adalah Smart Living. Smart Living ini terutama sesuai konteksnya adalah Kota Jerja Kota Budaya, maka bagaimana memadai fasilitas budaya. Dan Kota Jerja sudah ada rencana kata ruang wilayah yang sudah diperhatikan, kemudian juga rencana kata ruang wilayah. Kawasan kata budaya juga sudah ditetapkan, bahkan perda bangunan juga sudah dibuat, bagaimana mengatur jarak bangunannya, ketinggian bangunannya. Di Yogyakarta tidak mungkin ada bangunan yang lebih tinggi dari 32 meter. Ini perbedaan. Kemudian Smart Environment ini sumber manajemen yang berperanjutan. Dan kami, seperti yang disampaikan tadi, bahwa ruang terbuka hijau di kota mencapai 32 persen. Walaupun untuk kota, walaupun untuk ruang terbuka pabrik, kami harus mengejar karena masih kurang 1 persen untuk mencapai 20 persen. Karena yang privat ini yang sudah diperhatikan. Juga berkaitan dengan bagaimana menjaga air tanah, kita akan menanggung, membuka SG, membuka bangunan yang untuk kegiatan pramuta di daerah mencari sana. Kita akan menanggung, menanggung, menanggung mencari. Memang kenangan di kota ini berbeda dengan kota-kota yang lain. Lebih dari 10 menit yang sudah berkomentar, banyak tidak. Kita ini kalau punya kenangan, kalau dicermati begitu hujan reda 10 menit, tidak. Tapi karena hujannya menerus, maka kenangannya tetap ada. Dan itulah yang memberitakan dengan kota-kota lalu. Adik-adik bisa membutuhkan fitos pembelajaran, maka yang bersuara banyak sekali. Ini perbedaannya, jadi ekspektasinya memang berbeda. Berkaitan bagaimana pelayanan untuk kenangan. Kemudian Smart Utility, ini terpenuhinya sarana-prasarana, efektifnya sistem sarana-prasarana dan kemudian bersarakan mengakses sarana-prasarana. Kita pernah merencanakan yang sangat kelihatan efektif sekali pada saat memasang penerangan jalan ini. Dari sisi psikonya turun 40%. Jadi pengaruh rumah kacanya ini sangat efektif. Dari sisi pencurian jaringan, kita hilangkan. Dari sisi pembayaran rekeningnya, yang semula tidak dikontrol, akhirnya bisa efektif. Sampai yang dulu membayar dengan jumlah lampu 6.000 titik, bayarnya 1 miliar. Kita bangun dengan 18.000 titik, kita bayar hanya 600 juta. Ini menunjukkan bagaimana kita merencanakan juga efektif. Karena kita ubah, kita buat dengan sistem meter, kita ubah jenis lampunya. Apalagi kalau nanti kita ganti dengan LPG, bisa akan lebih efisien lagi. Inilah bagaimana membuat, bagaimana kita mempertimbangkan juga Smart Economy. Bagaimana kita mempertimbangkan masyarakat beraktifitas yang diri, mempunyai gaya sel. Smart Mobility, ini infrastruktur basis informasi dan komunikasi teknologi My City yang kuat. Dan Smart People, bagaimana keragaman kreatifitas dan partisipasi dalam kehidupan parti. Intinya, maka Smart City ini selayahnya adalah harus dapat, yang pertama memperbaiki permasalahan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga, menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Yang keempat, mencerdasarkan masyarakat. Dan yang kelima, mengelola potensi kota dan potensi sumber daya manusia. Beberapa hal yang ada di kota, di kota Yogyakarta sudah meluat ECOV. Dan punya visi-visi untuk ECOV itu, bahkan sudah dikeluarkan peraturan Malikota tentang ECOV sejak tahun 2007. Bentuk pemanfaatannya, ini untuk website pemerintah kota. Layanan unit pelayanan informasi dan peluang atau UPI. Layanan konsultasi belajar siswa online. Kemudian pemberian pemerintah koneksi internet untuk 60 sekolah. Layanan pengguna internet filtering di UAPnet. Nah, jaringan internet atau intranet yang ada, ini ada di 115 titik. Baik itu untuk 38 SKPD, 14 kecamatan, 45 kelurahan, dan 18 puskesmas. Kemudian beberapa hal yang sudah dilakukan di kota. Ini untuk pemerintah pabrik khusus, ini website Jogjakota.go.id, publikasi informasi pemerintah kota Jogja. Tadi unit pengaduan informasi dan peluang, penyampaian informasi LPST, pelayanan pengadaan barang dasar secara online, PSB online ini penerimaan siswa baru. Kemudian konsultasi belajar. Kemudian website pendidikan, ini berkaitan dengan informasi dunia pendidikan. Produk hukum, ini informasi produk hukum pergai perwar. Kemudian BASNAS. BASNAS ini juga, badan amir sektor nasional ini merupakan informasi yang transparan berkait infak profesi dari gaji BNS. Ini secara sukarela, dia memberikan sebagian dari gajinya. Yang Alhamdulillah, untuk sekotar, baik untuk pegawai nubik termasuk maupun dari kita mulai berambang ke Polri, sangat sedikit dan mencapai sekarang satu tahun bisa mendekati 3 miliar. Jadi ini transparan, bisa dilihat oleh masyarakat. Dari sektor transportasi, ada simpulasi kendaraan, e-traffic, memantau kondisi lalu lintas dengan CCTV dan ATJS-nya. Kemudian untuk TIK sektor kesehatan, ini ada YES 118, pelayanan gawat darurat untuk seluruh laka yang ada di kota yang mengalami kedaruratan. Kemudian simpulasi ke semas, berkaitan dengan pendidikan seperti yang kami sampaikan tadi. Dampak penerapan e-traffic terkait dengan kewujudan smart city, ini ada taman samurasa, taman yang dilengkapi koneksi internet untuk masyarakat dari pagi sampai tengah malam. Kemudian kampung cyber. Kampung cyber ini menggunakan media internet untuk media promosi dan menjual mereka kerajinan dan produk lokal. Sudah dikitar oleh ini menyediakan fasilitas terbaik bagi kita startup untuk mengembangkan bisnis. Kemudian juga program pengembangan profesionalitas di bidang teknologi. Nah, kita akan menguati kebaikan dengan kampung-kampung wisata sehingga bagaimana kita tetap mempertimbangkan efektif efisien maupun berwawasan lingkungan tanpa meninggalkan budaya yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada. Kira-kira itu karena kita akan dikuatir dengan adanya undang-undang istimewaan di daerah istimewa Jakarta ini sehingga pengembangannya bisa lebih luas lagi. Terima kasih. 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 Jogja Asin. Jogja Asin. Jogja Asin. Terima kasih. Gak ada air bersih. Kerasa. Terima kasih. Kepada cokladuk. Terima kasih. Kepada yang dikenakan. film belakang hotel yang dikara kuliah masih ganti langsung no watchdog tentang bagaimana komentar-komentar Bapak Gubernur setelah melihat film belakang hotel saya baru sadar walaupun saya juga agak bingung berarti staf-stafnya kemarin nggak mengingatkan Gubernur bahwa eh harus sadar sesederah mungkin misalnya gitu ya saya pecinta kraton Pak saya nggak terima kalau juga asal nanti ikan kurung tuh habis daunnya misalnya lo sampai gresang itu ampuh sedih kudang-kudang kurus misalnya udah kraton saat kiram nanti apa kata dunia itu loh Jogja kekeringan Jogja seperti itu jadi saya nyampein menggaris bahwa disini bahwa kami tetap melawan kami tetap menjadi satu kami nggak butuh dikasihani oleh pejabat nggak butuh bantuan pejabat kami nggak takut penjara sering kami nggak takut mati kami hanya takut Jogja kehilangan istimewa dan Jogja asad dan Jogja kok tak biadab Jogja asad dan juga aku pengen nyari lagi presenti yang asal nih Baik, terima kasih Mas Dede dan Bukitia yang sudah Menyarga kita semua mengenai situasi Di Jogja, satu lagi di tengah Rawat nih ya Kebetulan juga dari Prodi PWK sendiri Mas Yusin ada dengan pertanyaan Mas Dodo itu Pak Dodo tadi Mas Yusin Tapi saya pengen Ke pendapat mungkin Budian dan kombinasi Pak Bobi Serta Pak Sani Jadi bagaimana sih kita Menjembatani mindset Masyarakat sekarang kan Masyarakat sudah kekota-kotaan Maksudnya Sekarang kita suka yang sosialita Mindsetnya modern Maunya yang serba Pokoknya yang sudah sosialita Tapi bagaimana sih kita Menjembatani Cara mindset kekota-kotaan itu Dengan identitas local Bagaimana kan kita Mempertahankan identitas Identitas Lokal dari suatu kota itu sendiri Jadi ya Kesannya tuh Kehubungan sekarang tuh Sudah mulai bisa Kebarat-kebaratan Mungkin ini terlalu teoretik Tapi yang saya tangkap sejauh ini Terima kasih Misalkan itu tadi Saya masih di grupa Terimor Baris Bayu Bagian Dia mengatakan Di Jakarta itu Urbanism Lain itu Menarik Karena Lalu memaksa kita Quick response Mencari solusi Dan sebagainya Memang muncul Sebagainya orang Jogja Mungkin alam-alam Difikir Seng Dan dia Tangan Banyak quick response Kalau kami Tidak tahu Antara smart Sama wisdom Itu Alim Tidak cepat Quick response Mungkin maksudnya Ya Terima kasih Sisi kiri Ayo Mengerak-nyerak Tidak hanya Pintas ke suaranya Lebih bertanya Tanya Vokal Di dalam Pola suara Vokal Di dalam Menyuarakan Aspirasinya Saya Satu lagi Silahkan Bahagian Sini Pak Sama Saya Tidak Ingin Bukanya Hanya Ingin Di Tadi Berdapat Mas Tadi Saya Rasa Untuk Pembangunan Hotel-hotel Tidak hanya Bergantung Dari Bagaimana Respon Pemerintah Tapi Juga Masyarakat Di sekitar Yang akan Dibanggung Itu Karena Saya Tahu Satu Tempat Yang Dijual Oleh Warga Di Untuk Pembangunan Salah Satu Warga Di Untuk Pembangunan Hotel Akhirnya Gagal Karena Masyarakat Sekitar Di Situ Bersatu Pagi Untuk Menolak Saya Rasa Dengan Banyaknya Pembangunan Hotel-hotel Sekarang Itu Dapat Masyarakat Ada Di Tangan Masyarakat Ketika Kita Bersatu Untuk Menolak Ya Tidak 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 yang tidak pernah mungkin memberikan peran yang cukup di Jumjah ini menjadi intermedia intercensi menghubungkan antara komunitas dengan pemerintah, itu yang mungkin kita cari. Tapi karena waktu mulai dari mana Pak Shani, sesuai urutan pembicaraan, nanti ya Pak Shani masing-masing berharga 1-2 menit lah karena waktunya terbatas. Ya kalau saya singkat saja, jadi pertanyaan dari Mbak Basanda, kemudian dari Mas Dodo, saya pikir memang Pak Bumi kita selama ini ya, perguruan tinggi itu seperti menaragam tinggi itu. Jadi apa yang kemudian mahasiswa lakukan, ya seolah-olah beberapa dosen itu juga melakukan advokasi sendiri-sendiri, itu rasanya juga perlu diseringkan dan mungkin juga kritik juga bagi kita di universa. Seharusnya bagaimana kita mengemas acara-acaranya pun tidak membawa pada seolah-olah sesuatu yang lain. Jadi refleksinya dikembalikan lagi, jadi bagaimana supaya kalau kita berada di Jogja ya oke kita bagaimana mengemas supaya masyarakat itu memaksa masyarakat untuk ikut diantarai rasanya juga satu hal yang mungkin bisa dicoba. Jadi rasanya itu mungkin kita berhubung masyarakat, mengadopasi masyarakat, mengenalkan bahwa disini ada pameran, tapi bagaimana pameran yang kemudian mengenal bagi mereka rasanya juga itu PR bagi kita di masyarakat. Saya menyaksikan sepulah yang lalu saya dikatakan di tiga mahasiswa, kewakili BNR, 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 BNR yang konsultasi sewa, kami dibintang masyarakat untuk mengadopasi masyarakat di input apatemen lain, apatemen utara. Saya katakan, ceritakan semuanya, bedanya kamu dengan mas Dodo CS adalah kamu gak boleh asal ternyata. Kalau mau ternyata pakai RSM di tempat lain seperti mas Bodo, aku bilang, ya ini nih, mas Dodo yang punya kebebasan, kumbar, amarat, ini memang amarat, tapi kita gak bisa menemukan sedikit, tapi sekarang itu gak ketemu lagi. Padahal maksudku adalah bagaimana mahasiswa sebagai perwakilan dan kita akan menjadi intermediari, dengan lebih cerit, dibutuhkan orang seperti mas Dodo, dibutuhkan intermediari agensi yang bisa menyambungkan. Enggak ketemu lagi, jadi setelah ini dengan pelajaran, mari kita ketemu lagi untuk FISI KP itu merespon tawarannya mas Dodo. Biar lu lawat generasi gajah wadah depan, gak cuma alih-alihnya bersaksi justa atau menjadi konsumenan ke dalam hotel itu. Sip, ya terima kasih mas Dodo. Ya enggak, ketemu lagi. 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 Sip, sip, sip. Tapi untuk menepas jadi gini, kenapa tadi saya bilang kota itu punya karakteristik. Cuma setiap kota itu punya Natrum sebagai kota. Kota itu kan sesuatu yang cepat, ya. Cepat, lengkap, dan mobilitasnya dari jaraknya dekat-dekat dan setadar. Itu karakteristik kota yang gak bisa hilang. Karena tadi ada populasi, ada kegiatan, ada makhluk indah manusia juga ya. Cuma nanti yang menarik dari setiap kota adalah bagaimana pertemuan antara karakteristik kota yang pada umumnya dengan karakteristik lokal. Jadi sebenarnya tidak bisa juga dibilang bagaimana pertemuan karakteristik lokal. Kalau itu bukan kota, karena kota itu kan selalu berubah. Jadi tidak bisa dibilang Jogja sekarang mungkin akan berbeda dengan Jogja yang berubah ke depan. Nah yang menarik adalah dinamika pertemuan antara karakteristik kota itu sendiri, Percepatan, geram kapas, semuanya sempat-cepat dengan Jogja terkena dengan saat yang slow tapi wall-less, asik. Nah itu sebenarnya menarik. Surabaya itu menyatakanlah wall-less, slow dan kerja iya itu juga tidak maksa-maksa banget, santai juga iya itu juga tidak santai-santai banget. Nah saya pikir di setiap kota punya menarik hal itu, Bandung pasti beda juga, Jakarta beda juga. Jadi itu loh maksud saya, tidak apa-apa, tidak ada investasi lokasi, tapi ini pasti kota terus bergerak gitu ya. Satu, kalau tadi soal Mbak yang tadi dimasukkan benar, Rujo kebetulan sekarang ini pengumuman, kita punya program namanya baru, Urbanisme Warga. Sebenarnya ini tindak lanjut dari program dinamika pengetahuan perkotaan. Jadi kita mengundang saksa Indonesia gitu ya, nanti akan bekerjasama dengan lima kota, siapapun bisa melamar, dari mulai komunitas, NGO, kampus, bahkan komunitas dan kota. Untuk pertama, pendekatannya bagaimana memproduksi pengetahuan kota, lalu bagaimana mendorong itu menjadi perubahan kebijakan. Saya pikir perang, jadi kalau tadi dibilang warga itu bisa, asal tersebut besar itu bisa merubah satu kebijakan, itu benar gitu. Saya pernah pernah bicarakan sama OPM Pat Bogor, tolong dong diajarin warganya, tapi jangan pintar-pintar banget, nanti kalau pintar semua pembangunan ditolak. Saya pikir bukan maksud warga itu, tapi sepanjang ini, kaya-kaya aja, sepanjang pembangunan yang digagasampean itu tidak merusak kehidupan kita bersama, pasti gak masalah. Soalnya sekarang itu kan karena pembangunan yang dibilangkan itu sudah merusak kehidupan bersama. Hidupan bersama ya, bukan kehidupan saya, bukan kehidupan bar, tapi kehidupan kita bersama. Nah itu yang menurut saya bisa dijadikan. Iya, saya sedikit tanggapi yang tadi apa, lokal tadi. Sebenarnya sih paling gampang memang, kalau back to basic tadi, kalau kita baru lagi spiritnya, apa namanya KB1, kita bisa bikin kan, kalau tadi ada komentar sedikit sosial kita atau apa ini. Sebenarnya kan semacam eksklusif. Nah, paling parah untuk membuat eksklusif itu adalah, dengan keadaan pribadi sebenarnya. Karena orang-orang yang punya mobil dan pribadi segala macam, mereka udah ngapain lagi dengan adanya, apa, sole-nya kota yang sebut. Nah, ini yang sebenarnya kita harus ganti. Ini kayak dekat lagi. Kota yang di belakang itu, wali kotanya dia naik sepeda, atau dia naik tetang underground saja. Jadi, dia mengerti sekali, apa sebenarnya diadati oleh, tidak didapat lagi dunia sebenarnya, apa yang diadati oleh wali-wali kotanya. Sama juga dengan, dunia penelitapan juga sama. Jadi, kalau kita memang berorientasi, untuk tadi untuk berjalan kaki, dan juga berangkat, atau umumnya, interaksi, baik kemampuan kemampuan kepentingan, atau juga para decision maker itu, bisa langsung dengan warganya. Jadi, ketika terjadi di Jako, wali-wali kotanya kayak, kota yang di binaragaji, itu enggak berarti, langsung seperti itu. Karena, tidak lagi mereka harus main mobil, dalam pengawalan ketat-ketat, segala macam, justru, naik sepeda, barengan, terus, dan di perempatan, berhenti, ngobrol dengan warganya. Tetapi, keiratom kami juga, sebenarnya kan enggak enggak. Jadi, sebenarnya saya pikir, bisa mengubah sekali, bagaimana, warna kota, ataupun juga para decision maker, kepala BAGUDDA, kepala risu, itu ngerti itu ya. Katanya itu, permasalahan yang diarati oleh, warga warga saya. Jadi, yang mungkin bisa di, apa namanya, dikembangkan, yang terdepannya, tapi bukan hanya untuk Jogja, tapi, kepada kota-kota lain. dan juga penyambung dari Pak Bobi masalah aktifisannya itu sebenarnya memang bagus sekali, apalagi dari mahasiswa karena kita ini kan bisa diangkat sebagai agen yang terlalat ini yang sebenarnya disenangi juga oleh para biropa atau juga dari pemerintahan karena kepentingan juga ketika, ketika kepentingan dari mahasiswa itu diwakilkan oleh mahasiswa dan ketika mahasiswa itu langsung menyampaikan dan juga membawa kepentingan masyarakat tapi juga dengan ada nilai-nilai filosofi juga yang benar kesana dan diskusinya juga yang terlihat tapi inilah, kita sendiri menghadapi ketika kita mewakili kepentingan para pelumpang orang umum dan juga operator bus malah itu dengan berdiskusi dengan kesehatan-kesehatan gubernur atau wali kota dan diskusinya ada, ini nanti sudah mulai cair barulah nanti mungkin dari pihak kita sendiri, dari operator busnya langsung kita fasilitasi untuk berdiskusi langsung dengan benar-benar dengan mahasiswa tapi itu ada sebuah kekuasaan yang penting dimana kita bisa akhirnya membawa nilai-nilai yang benar dan juga tidak hanya mungkin juga membawa halus persat kepentingan yang tadi adalah mas Dodok tapi juga kita memberikan semacam pengetahuan dalam menegakkan avokasi juga ke Mas Dodok dan juga ke pemerintah bahwa ini lompat sebenarnya yang benar-benar seperti ini pertama itu mengenai air tapi juga mungkin kita bisa avokasi lagi mengenai bagaimana kota guna lahan disana dan jalan semacamnya jadi sebetulnya aktivisasi dalam masjid ini perlu untuk dibangun jadi latihan yang enak-pelatihan yang enak berarti setulah kalau kita sudah memakai apa-apa nanti masuk ke dalam organisasi atau mungkin ke dalam industri Wani apa-apa? contohnya saya maaf Pak David pengen mewakili atau punya interest tertentu Wani Pak David perlisi nafas atau apa? rasanya tidak enak, atas sudah ada attachment ke industri tapi tidak mahasiswa orang bebas dan orang kewajar ketika mahasiswa, apalagi dari BBM, membawa nilai-nilai yang benar-benar dan juga free lagi berarti masjid lagi, di pojol saya ada pertarung rombok masjid yang memiliki layan maklumat apalagi ini yang menyebutnya, dari dalam sisi saya kide, ini tantangan kepada teman-teman muda dari UGM kalau terkipunlah aktivis, terus kita bisa avokasi kepentingan warga atau kewajarannya orang kami perkara pertama aja buat teman-teman, bagaimana penyedaran pengetahuan yang teman-teman saya miliki jadi sesuatu yang simpel, sudah dipahami oleh warga kebanyakan, itu saja kalau teman-teman sudah, artinya teman-teman dapat dirimu kalau teman-teman kemas dari teman-teman yang sudah dipahami dan disebarkan saya pikir itu sudah semuanya besar sekali poster-posternya di rekomunikasi reproduksi yang banyak, sebar-sebar Yolat saya terakhir lagi terakhir 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 selamat menikmati 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 Air tanah dangkal Air tanah dangkal Kota Jogja dilewati 3 sungai Kalau kita Dengan kedalaman Sekitar 7 meter dari permukaan sana Sehingga kota ini Bukan sangat bagus Tetapi dari sisi air tanah Kalau kita membayangkan Hukum AIS MEDES Maka kalau air sungai ini Sejak-jaknya masih Normal Maka dengan kata lain Sebetulnya tanah-tanah Dijunca ini tanah kepas Sehingga kondisi air tanah Dijunca Sebetulnya secara teoretis Sudah di kondisi sungai itu Masih menunjukkan kesejaan air Ini secara teoretis Maka yang harus kami Kami jaga adalah Antara ketersediaan Dengan kehidupan harus kami Batasi Sehingga Kekesejaan Yang harus tetap kita ajakkan Kebutuhan yang kita alihkan Kebutuhan dari Mas Kedul tadi Agar kita juga yang memutuskan Kita arahkan ke Keduliaan Itu yang kita lakukan Dan upaya-upaya Untuk Kemudian untuk Masalah Konkret di perkotaan Yang saya Keputasi ini Memang Menjadi sebetulnya Bayangnya Juga ada yang Sisi nasional Karena Pertumbuhan Di Jogja Sarjan Untuk pendarahan ini Ternyata mencapai 17% Untuk Kejalanan Keputasi Untuk yang Keputasi 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 Jogja Jangan Sampai Dilarijuk Tapi Keputasi Jadi Jadi Tidak Tidak Impact Tapi Nuan Hatinya Mau kemana Jadi Sehingga Boleh Smart Tapi Kita kita juga sudah mencari unique smart dalam bahwa dia cepat merespon dengan global signalisasi the same time, kita juga local unique tunjuan yang kemana dan sebagainya tidak begitu saja yang mengelinding sesuai dengan putaran globalisasi yang cepat, tapi punya posisi di mana juga seperti itu di dalam putaran yang begitu cepat, tidak mengelinding dan teribas begitu saja kalau terlalu quick responnya juga bisa dari sini kita lupa ke arah mana kita, itulah makna kesangkan paralel kembali dan sudah jelas-jelas juga dalam sebuah filosofis dari kraton ke patung kerapkan tuku dan sebagainya dan dengan itu saya menutup diskusi saat ini, terima kasih sekali lagi kepada Pak Zani, Mas Yoga, Pak Dian, Pak Endi dan Yolan juga terdiam terima kasih 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 terima kasih